Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan channel Matematika JR Bagaimana kabar kalian? Oke, Alhamdulillah kalau kita diberikan kesehatan, penikmatan, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali dalam acara belajar virtual bersama channel Matematika JR Untuk pembahasan kali ini, kita akan belajar matematikaan di kelas 8 Lurusnya untuk subtopik 4.2, yaitu menggambar grafik persamaan garis lurus Bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita selesai Menggambar grafik persamaan garis lurus Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap garis lurus dalam bidang koordinat karisius Apabila posisinya berbeda, maka grafik persamaannya juga ikut berbeda Seperti yang akan kita bahas di 2 contoh persamaan garis lurus ini Yang pertama, 4x min y sama dengan 5 Kemudian soal yang kedua, y sama dengan negatif 3x Apabila digambarkan dalam koordinat kartesius ini Tentu grafiknya akan berbeda Bagaimana cara menggambar grafiknya? Langkah pertama, kita buat dulu tabel Untuk menentukan koordinat yang dilalui oleh persamaan garis lurus tersebut Kita bahas dulu yang soal nomor 1 4x min y sama dengan 5 Langkah pertama, kita tentukan nilai x nya sama dengan 0 Kita cari, jika x sama dengan 0 Maka, kita langsung substitusikan ke sini X sama dengan 0 Maka, kita substitusikan nilai x ke persamaan 4x min y sama dengan 5 Maka, x nya ini kita ganti dengan 0 4x itu kan artinya 4 kali x Jadi, kalau x nya diganti dengan 0 Maka, 4 kali 0 Oke 4 kali 0 min y sama dengan 5 Bawahnya 4 kali 0 berapa? Pinter, 0 Min y tetap kita tulis Sama dengan 5 0 min y sama dengan 5 0 kurangi y berapa? Tetap min y sama dengan 5 Kalau min y sama dengan 5 Maka Y sama dengan Min 5 Jadi, sudah kita dapatkan Apabila x nya ini kita substitusikan 0 Maka, y nya ketemu Negatif 5 Jadi, koordinatnya Yang pertama adalah 0, min 5 Untuk titik uji yang kedua Kalian boleh memilih Ya, boleh pilih Karena 0 sudah dipilih Ini boleh pilih 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Pilih angka yang mudah saja Misalkan, Ustadz pilih 1 Maka, dengan cara yang sama Seperti ini Saya kecilkan dulu ya Supaya X sama dengan 1 Maka X nya diganti dengan 1 4 kali 1 Min y Sama dengan 4 kali 1 Min y sama dengan 5 4 kali 1 Berapa? 4 ya Min y Sama dengan 5 4 min y Sama dengan 5 Maka Min y Sama dengan 5 Empatnya ini Pindah ruas Yang awalnya positif Maka pindah ruas Menjadi Negatif 4 Min y Sama dengan 5 5 5 Kurangi 4 Berapa 1 Apabila min y Sama dengan 1 Maka Y Sama dengan Min 1 Oh Oh Kita ketemu ya Jadi Apabila kita Substitusikan nilai x nya Sama dengan 1 Ke persamaan 4 x min y Sama dengan 5 Maka ketemu nilai y nya Sama dengan Min 1 Kita tulis disini ya Y nya Min 1 Berarti koordinatnya X, Y 1 Min 1 Oke Sebenarnya Untuk Membuat Garis Itu kita Hanya perlu 2 koordinat Saja Ini sudah cukup Ya Ini sudah cukup Tapi untuk Supaya gambarnya Lebih bagus Maka minimal 4 titik lah Yang kalian Coba Ini X sama dengan 0 Sudah X sama dengan 1 Sudah Kita coba Yang titik yang ketiga Yaitu X sama dengan 2 Ini namanya Titik ujinya Kita tulis X Sama dengan 2 Sebentar Ini tidak cukup Saya geser dulu Sini ya X sama dengan 2 Maka Kita substitusikan 4 X nya ini diganti 2 X nya diganti 2 4 X X nya diganti 2 Maka menjadi 4 kali 2 Min Y Sama dengan 5 Bawahnya 4 kali 2 Sama dengan 8 Min Y Sama dengan 5 Selanjutnya Dengan cara yang sama Min Y Min Y Sama dengan 5 8 nya pindah ruas Menjadi Minus 8 Min Y Sama dengan 5 Min 8 Berapa Punya 5 Punya 5 Punya 5 Utang 8 Min 3 Min Y Sama dengan Min 3 Maka Y sama dengan 3 Jadi jika X nya 2 Disubstitusikan ke 4 X Min Y Sama dengan 5 Maka Maka Y nya Ketemu 3 Koordinatnya berapa 2 3 Satu lagi Yang terakhir Ini yang kita Substitusikan adalah Y nya Y nya diganti Dengan 0 Kita tulis Y sama dengan 0 Maka Sehingga cukup Sebentar Y sama dengan 0 Maka 4 X X nya tetap Karena yang kita Substitusikan Yang Y 4 X Min Y nya Kita ganti Dengan 0 Berarti 4 X Min 0 Sama dengan 5 4 X 4 kali X Ya tetap 4 X Kurangi 0 Sama dengan 5 4 X sama dengan 5 Maka nilai X nya Sama dengan 5 5 5 4 Jadi Apabila Y nya ini Sama dengan 0 Maka nilai X nya Berapa 5 Per 4 Jadi koordinatnya X Koma Y Adalah 5 Per 4 Koma 0 6 Kita sudah Kemudian 1 2 3 4 Titik koordinat Yang akan Kita Tuangkan ke dalam koordinat Cartesius ini yang pertama koordinat 0,5 ingat sumbu X itu yang mendatar X nya 0 Y nya negatif 5 itu berarti naik apa turun? betul X nya 0 Y nya negatif 5 berarti disini koordinatnya yang pertama oke saya kecilkan lagi oke kemudian koordinat yang kedua 1, negatif 1 X nya 1 X nya 1 Y nya negatif 1 X nya 1 Y nya negatif 1 turun ya disini ya disini kurangkan sedikit ya disinilah ya X nya 1 Y nya negatif 1 kemudian X nya 2 Y nya 3 2,3 X nya 2 Y nya 3 berarti naik ya disini X nya 2 Y nya 3 oke 3 titik sudah kita tulis kita letakkan dalam koordinat kartesius titik yang keempat X nya 5 per 4 Y nya 0 5 per 4 itu kan kalau disederhanakan jadi pecahan campuran 1 1 per 4 ya atau 1,25 1,25 disini disini ya tapi anak-anak untuk titik ini kan desimal ya tidak usah kalian masukkan karena untuk menggambar grafik itu cukup hanya 2 titik saja sebenarnya kalau kalian menjumpai disubstitusikan ternyata hasilnya desimal itu tidak usah dibilih titiknya cari titik yang lain yang tidak desimal oke ini sudah ada 3 titik yang terbentuk tinggal kita tarik garis saja maka jadilah grafik persamaan garis lurus nah ketiga titik ini kita hubungkan nah ini agak menceng sedikit nah ini pas ya saya tebalkan oke nah inilah jadilah jawabannya seperti inilah grafik persamaan garis lurus dari soal nomor 1 yaitu 4x-y sama dengan 5 apabila digambarkan dalam poortment cartesius gambarnya seperti yang garis berwarna merah posisinya disini nanti kalau beda lagi persamaan garis lurusnya maka posisi grafiknya juga ikut berbeda untuk soal nomor 2 silahkan buat latihan gambarlah grafik persamaan garis lurusnya dengan cara yang sama seperti ini apabila ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komentar di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih